Rekan-rekan terkait mengapa sudah dipanggil kemudian ditangkap seperti itu ya Tadi juga dari Mbak Tasya kemudian juga dari beberapa rekan-rekan Jadi begini ya rekan-rekan dalam setiap minggu ini kami memang melayangkan surat panggilan Itu untuk hari Rabu silahkan rekan-rekan dilihat kembali bahwa memang ada pernyataan akan kooperatif kemudian juga akan hadir juga di hari Rabu Nah pada saatnya pada waktunya di hari Rabu kemudian yang bersangkutan itu ada kepentingan keluarga dan itu memang kami hormati Kemudian setelah melaksanakan kepentingan keluarganya kemudian yang bersangkutan kembali ke Jakarta Kami tentunya memantau perjalanannya dan di perjalanannya itu menggunakan last flight atau penerbangan terakhir di jam-jam dini hari Kemudian juga kita flashback ke belakang pada saat penetapan sebagai tersangka Pada saat itu yang bersangkutan itu sedang berada di luar negeri dan dijadwalkan untuk kembali pada tanggal 1 Oktober Kalau tidak salah silahkan di koreksi yang kemudian itu tidak ada kabar dan sebetulnya kami juga menjadi khawatir karena hal tersebut dan juga beberapa termasuk di kementeriannya sendiri itu sedang mempertanyakan Kami khawatir yang pada akhirnya juga memang kembali kemudian kami juga pada saat penggeledahan menemukan beberapa bukti yang akan dihilangkan atau dirusak gitu ya Itu sudah rekan-rekan juga sampaikan berita Nah ini juga terkait dengan pertanyaan dari Mas Jamal tadi Saya ingat ada pertanyaan dari Mas Jamal Setelah kami melakukan pelacakan kepada yang bersangkutan Karena kami ingin benar-benar yang bersangkutan itu hadir gitu ya Walaupun sudah menyatakan akan hadir tapi berdasarkan pengalaman yang kebelakang-kebelakang itu tidak menepati janjinya Kami coba untuk terus memantau dan setelah dilakukan penangkapan diperoleh dari komunikasi yang ada pada alat komunikasinya Itu tidak akan menghadiri panggilan di hari ini Jadi tentunya apa yang kami lakukan adalah kami ingin penegakan hukum tindak-tindak korupsi ini berjalan secara lancar Secara benar karena memang juga lebih cepat penanganannya akan lebih baik dan akan mengurangi polemik yang terjadi selama ini Itu mungkin yang tambahan yang bisa saya sampaikan terkait dengan penangkapan Walaupun di awal sudah disampaikan oleh Mas Ali bahwa penangkapan itu berbeda dengan jemput paksa Penangkapan setelah seseorang dinyatakan sebagai tersangka itu kita bisa melakukan penangkapan Dengan alasan-alasan yang tadi kami sampaikan dan juga ditemukan kemudian setelah dilakukan penangkapan Bahwa di alat komunikasinya itu ada percakapan bahwa tidak akan hadir atau tidak akan menghadiri panggilan kami Penangkapan ini kemudian menjadi sebuah jawaban untuk penanganan perkara ini supaya lebih cepat Demikian mungkin Mas Ali tambahannya Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Terima kasih Terima kasih